Musik Senang sih, tapi agak susah. Susah apa maksudnya menjatuhkan temponya itu. Soalnya bukan asli sini sih. Konsepnya sih, anak-anak setidaknya bisa menampuh. Taulah teknik-teknik dasar dalam bermain calung. Sebenarnya kami menargetkan agar para pemuda, pemuda khususnya siswa-siswa dari Saka Pramuka, agar bisa memainkan alat musik tradisional. Sebenarnya bukan hanya calung, kita membelajarkan satu set. Satu set alat calung. Kepekaan sebenarnya. Kepekaan karena bermain karawitan itu kan gak bisa personal ya. Dia itu kerja kelompok ya. Jadi kadang anak-anak itu terlihat egoisnya, itu terlihat di situ Pak sebenarnya. Seperti bermain itu kan, kalau ada yang nyelentas satu, itu gak bisa jalan. Dan itu kadang yang saya temukan, mereka pekanya kurang. Jadi asik bermain sendiri, tanpa melihat teman-teman yang lain itu sering banget terjadi. Jadi kepekaan mereka dalam satu tim itu kurang. Tapi itu bisa dilatih sebenarnya. Pasti-pasti banyak perkembangan karena disini anak-anak memulai dari tasar, teknik-teknik tasar dan dengan instruktur juga yang sangat berpengalaman. Dari hari pertama, hari kedua ini sudah kelihatan kompak dan mantap sekali mereka memainkannya. Ini hari kedua, kita ada lima hari dan hari kelima itu kita akan pentaskan dan saksikan saja di Youtube Musim Sugarda. Harapannya ibu pengen bisa, pengen mencoba hal baru. Kurbalingga, khususnya Banyumas, calung Banyumasan, agar lebih dikenal lagi, walaupun sekarang sudah dikenal sebenarnya, lebih dikenal lagi di seluruh Indonesia tanah air. Terima kasih telah menonton!